Polisi berhasil menangkap tersangka Abdul Basit yang diduga merencanakan demo rusuh dan merekrut dua orang atas nama S dan OS yang memiliki peran berbeda. Melalui keterangan Dijenpol Deddy Prasetyo, OS berperan sebagai penerima dana yang akan diberikan kepada eksekutor-eksekutor untuk melakukan provokasi pada aksi demo lalu. S dan OS ini perannya dia mencari orang yang memiliki kemampuan untuk membuat problem. Ini yang S ya. Kemudian OS dia menerima dana dari dana tersebut akan digunakan oleh eksekutor-eksekutor yang digunakan untuk melakukan provokasi dan kerusuhan pada aksi demo hari Sabtu Maren. Dari eksekutor tersebut sudah merekrut empat orang atas nama tersangka JAF, AL, NAD, dan SAM. Mereka-mereka ini memiliki kualifikasi membuat bom. Yang sekaligus mereka sebagai eksekutor. Kemudian untuk OS, para grup juga tiga orang atas nama YF, ALI, dan VAP. Ada yang VAP, dia menerima perintah dapat uang untuk operasional di lapangan, sekaligus membeli bahan bahan yang digunakan untuk bisa merakit bom, bom otok. Dari Jakarta, Isan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.